Badan Keamanan Laut atau Bakam Lakos Guard menangkap 3 kapal motor yang sedang melakukan aktivitas transfer atau pengecoran BBM secara ilegal di tengah laut di sekitaran perairan Pulau Condong, Kabupaten Besawaran. Aktivitas pengecoran itu terindikasi ilegal karena sama sekali tidak disertai dengan dokumen perizinan secara resmi dari instansi terkait baik dari aspek migas ataupun dari pelayaran. Dua kapal Roro dengan nama KMS POB-01 dan TB-36 dipergoki sedang mentransfer BBM ke sebuah kapal motor bernama KM Belut Laut 406. Pada penangkapan ini total BBM ilegal yang turut disita sebanyak 107 ton diantaranya jenis BBM high speed diesel atau HSD sebanyak 7 ton, marine fuel oil, MVO atau minyak olahan sebanyak 100 ton. Diduga melaksana kegiatan ilegal, kenapa dikatakan ilegal pada saat pemeriksaan tidak ditemukan surat izin olah gerak dari kapal tersebut dari kesabandaran dan kebetulan tadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak Syabandar dan mengatakan memang betul bahwa kapal tersebut tidak ada surat izin olah gerak dan kemudian kita cek muatan dari kapal tersebut yang memang sampai saat ini belum bisa menunjukkan asal-usul dari barang tersebut. Pada penangkapan ini 17 ABK kapal termasuk Nahkoda dari 3 kapal ikut ditangkap petugas Bakamla. Para pelakunya kemudian dilimpahkan di air polda Lampung untuk dilakukan penyidikan. Sejauh ini petugas Bakamla belum mengetahui asal-usul BBM ilegal karena masih dalam tahap penyidikan. Namun dua jenis BBM yang diselundupkan melalui perairan laut Lampung ini bisa digunakan pada mesin industri besar. Arsabi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.